Masih terjadinya pandemi COVID-19 menyebabkan Kapolda Jawa Barat Ahmad Doviri melarang warga merayakan malam pergantian tahun. Selain melarang perayaan malam tahun baru di hotel, kafe maupun tempat hiburan, kepolisian daerah Jawa Barat juga melarang warga menggunakan petasan serta kembang api dalam menyambut momen pergantian tahun. Polda Jawa Barat secara resmi melarang warga di seluruh daerah di Jawa Barat untuk merayakan malam tahun baru. Hal ini diungkapkan Kapolda Jawa Barat Ahmad Doviri dalam rilis akhir tahun Polda Jawa Barat Selasa Siang. Ahmad Doviri menyatakan pelarangan warga merayakan malam tahun baru tersebut berkaitan dengan situasi Jawa Barat saat ini yang masih dilanda pandemi COVID-19. Tidak hanya berpotensi menimbulkan kerumunan warga, perayaan malam tahun baru di tempat umum juga berpotensi untuk menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19. Selain melarang perayaan malam tahun baru di hotel, kafe maupun tempat hiburan, polisi daerah Jawa Barat juga melarang warga menggunakan petasan serta kembang api dalam menyambut momen pergantian tahun. Pelarangan perayaan tahun baru, betul. Jadi saya kira kebicaraan sangat jelas sekali. Malam tahun baru dilarang untuk melakukan perayaan-peraya baik di hotel, di kafe, tempat-tempat hiburan, dan lain-lain. Termasuk bagaimana penggunaan petasan jelas. Infusi Kapolri, petasan kembang api sekalipun, petasan kembang api itu tidak boleh. Selain maklumat dari Kapolri, sebelumnya Gubernur Jawa Barat juga mengeluarkan surat edaran tentang pelarangan perayaan tahun baru 2021 guna mencegah kerumunan masa kepada seluruh bupati dan wali kota di seluruh Jawa Barat. Surat edaran tersebut dikeluarkan guna mencegah kerumunan masa baik di dalam maupun di luar ruangan kepada seluruh masyarakat, pengelola tempat usaha dan wisata di Jawa Barat. Perayaan tahun baru agar kalau bisa secara empat Freddy Bangun, Bandung